kabar jodiak Aquarius apa yang sedang kamu rasakan kayaknya kalian mau dapet jodoh deh atau lagi dipertemukan sama seseorang yang sangat bener-bener ngehargain kamu banget Oke di sini ada yang terbuka The Devil Oh my god ada yang nggak ikhlas kamu bahagia dengan seseorang yang kamu cintai mungkin sekarang lah ya saatnya dimana kamu merubah semuanya saatnya kamu mulai lebih mencintai diri kamu juga mulai tiba-tiba banyak orang yang mencintai kamu itu ya lo of attraction nya kayak gitu kalau kamu mencintai diri kamu orang-orang tuh mencintai kamu orang-orang akan datang dengan penuh cinta sama kamu ya Jadi mencintai diri sendiri itu sekarang emang wajib banget ya gitu banyak pengaruh-pengaruh yang positif saat kamu mencintai diri kamu orang-orang juga lebih ngerti kamu lebih sayang kamu ya kayak gitu banyak hal-banyak hal yang menakjubkan akan hadir ke dalam kehidupan kamu ketika kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri nah disini hadir ya energi energinya kayak energi serbuan menyerbu kamu gitu ya menyerbu kamu ada orang yang nggak suka sama kamu yang sirik mungkin kesel gitu ya sama kamu dia memakai kekuatan sihir ya menyerang kamu disini bagi yang kamu ngerasa banyak banget gitu ya sampai nggak bisa tidur tuh ciri-cirinya ya hati ngerasa enggak tenang gitu pada malam hari jam 2 jam 3 gitu kayak kamu ada yang neror itu ciri-cirinya ada santet ada kiriman kalau yang misalnya kakak aku eh bukan energi aku aku biasa-biasa aja nggak ngalamin kok kamu enggak usah nonton ini ya ini beberapa diantara kalian ada yang lagi ngerasa seperti ini ya itu kan banyak banget tuh ribuan orang ya kan ada yang energinya mungkin ketarik ada yang mirip-mirip kayak gini yang dirasain terus kayak gini setiap keburukan ini kan keburukan ya setiap hal yang menyakitkan ini ada tiga ada tiga gelombang ya udah hatinya busuk ya udah hatinya jelek banget udah nggak suka banget sama kamu ama bisnis kamu mungkin ama kemampuan kamu juga gitu sama kelebihan kamu ya ingin ngancurin kamu kamu di kayak kamu disabotase banyak orang banget dia itu kayak banyak Oh apa sih kayak ya perdukunannya tuh banyak banget entahlah kenangan apa kenalan-kenalannya yang cukup lumayan lah ya dalam bidangnya ya yang mungkin disini punya jasa gitu ya untuk bisa disuruh-suruh untuk melancarkan niat buruknya di satu sisi di satu sisi ini ada rezeki bang ada rezeki yang banyak ya ya buka hatimu buka pikiranmu buka jiwamu lihat keberuntungan itu tidak pernah jauh dari kamu jadi kamu tetap fokus aja sama diri kamu sendiri hal-hal yang buruk itu hanya lewat aja kok nggak abadi yang sakit bakal sembuh ya seperti itu yang sakit hati bakal move on ini banyak banget disini orang-orang yang mau bekerja sama ini ceritanya kayak gini aja ya ini ada empat orang yang mau mengganggu kamu gitu ya kayak lagi kompromian gitu melancarkan niat jahatnya gitu dengan menggunakan gangguan yang black magic lah ini ini ada siapa ini ya ini sebuah kemisterian kayak sebuah kemisterian kayak ini ini dua orang ini siapa prajurit ya kan kenaik of coin kenaik of stake apakah ini leluhurnya kamu yang ngedampingin kamu segagak ini loh sebat ini di masa lalunya mungkin beliau beliau ini adalah di masa lalunya seseorang yang ahli dalam apa ya seseorang kesatria ya ya kalau disini sih kalau saya lihat yang satunya lagi tuh mirip lebih mirip ke seseorang yang punya ilmu pengobatan pokoknya kamu dikelilingi spirit orang-orang yang punya kelebihan juga gitu kalau kamu punya kelebihan biasanya itu ada faktor genetik juga dan beberapa pengalaman makanya orang-orang yang jadi seorang penyembuh siapapun itu ya tarot-tarot leader seluruh dunia gitu mereka bisa nyembuhin karena apa mereka bisa baca tarot aja itu energi mereka itu bener-bener ketarik banget habis banget untuk menjelaskan satu kartu itu ya ini tidak ada yang kebetulan semuanya sudah tarikan dari alam semesta kayak gitu ini tarot-tarot leader itu ya semuanya entah yang masih kecil yang masih ABG yang dia buka channel gitu dia bisa nyembuhin semuanya semua orang karena pengalaman-pengalaman yang udah dilewati oleh kami semua ini sudah lebih awal sebelum datangnya hal-hal ini ya kan jadi ini mengatakan tentang pembangunan pembangunan mental ya ketika dulu-dulu nih dimana kita gak ngerti apa sih sebetulnya gangguan negatif apa sih ya apakah ini gangguan kejiwaan apa ini gangguan dari orang lain menggunakan ilmu hitam atau seperti apa gitu ya terjadi beberapa tekanan depresi dalam jiwa kita ternyata banyak hal yang menarik yang harus kita pahami disini anugrah dan masalah itu turun bareng sadari itu turun bareng satu kita sehat walaupun masalah banyak tapi kita sehat dimana kita masih bisa memperbaiki semua keadaan dan ingat bayangkan dalam setiap gangguan-gangguan yang kamu terima akan ada apa setelah ini jadi jangan sampai putus asa walaupun harapan itu cuman setit apa ya kayak harapan itu kecil banget lubangnya itu lubang harapannya segede jarum tusukan jarum itu kecil kan nah itu harapan itu mesti ada walaupun segitu harapan apa harapan untuk bisa sukses harapan untuk mendapatkan jodoh ya harapan untuk bisa bahagia harus ada harapannya untuk bisa sembuh yang lagi di rumah sakit yang lagi ada masalah akan sembuh katakan pada dirimu aku akan sembuh seperti itu orang yang menjolimu menjolimiku itu mereka tidak akan bisa mengganggu aku katakan itu mereka tidak mampu mengganggu aku sebesar apapun ada yang maha besar sekuat apapun ada yang maha kuat ya kan semua di tangan Allah nyawa itu punya Allah punya Tuhan ada yang mencoba disini kayak mengganggu cepat-cepat ya kalian bergegas ya bebenah karena apa rejakinya banyak banget ya yang akan hadir ke kamu kamu akan mendapatkan keruntuhan 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 uang kalau kamu ada keruntuhan ya dari segi ekonomi ya dari segi finansial nih ada yang Kak Marisa aku tuh punya warung warung aku tuh sepi banget kalau kita udah tahu caranya ya kita langsung bergegas ya disini ikhtiar sama orang-orang terdekat kamu konsultasi apa yang harus dilakukan apa yang harus diberlakukan nih apa syaratnya seperti apa semua ada ikhtiar kemanapun juga kalian ada ikhtiar pasti ada jalan keluar usahanya maju lagi bangkit lagi kalau kamu ada yang ngegangguin bangkit lagi bebenah tebalin sodako sodako amal di pinggir jalan apapun minta tolong kepada Allah minta tolong doa berdoa terus minta dibukakan rezekimu karena apa rezeki 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 itu akan hadir ketika kamu berusaha mencoba untuk mengeluarkan keterpurukan ini menjadi sebuah anugerah yang tersembunyi dalam hidupnya kamu dalam hidup itu selalu aja ada judul ya kalau kamu gak punya pengalaman yang pahit ya kamu cerita apa nanti kekuatan apa yang kamu sembunyikan yang kamu bisa keluarkan kalau kamu gak dapat serangan karena serangan-serangan itu ya itu menguji kedaya sensitivitasnya kamu betul gak nih kamu ya misalnya berguru ya di guru di guru kamu nih di Tibet kamu turun gunung pasti ada yang nyerang hit set set mereka kan dihadirkan untuk menguji sebatas mana ini kan kehebatan kumpu kamu ya kan kebetulan ini kartunya tentang percintaan dan penansial juga kartu Cina ya kartu Cina kenapa aku suka buka kartu Cina karena isinya tentang kebangkitan spiritual yang dikuatkan oleh kepercayaan diri yang tinggi dan yakin bahwa leluhurnya itu mampu memberikan seperti ada disini ya gelombang kerjasama yang kuat dari setiap hal-hal di luar nalarnya itu mereka yakin apa yang mereka lakukan yang terbaik akan datang yang terbaik begitu the queen of god ya kan setelah badai berlalu yang datang apa yang datang bunga-bunga bersemi ya kan karena mau gunung merapi aja itu menghasilkan vulkanik coba lihat di sekelilingnya ya kan menghasilkan pupuk-pupuk tanaman yang baru yang hijau banget bunganya itu kayak yang bener-bener asli banget gitu buletnya warnanya indah menghiasi menghiasi alam sekitar jadi kalau misalnya kalian ada masalah apapun dengan siapapun membawa kepedihan membawa kesedihan pasti adalah setelah itu membawa kebahagiaan melewatin badai dapat anugerah kan gitu makanya selalu berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi yang yang kamu misalnya kamu punya toko toko kamu misalnya kerjasama sama toko yang lain terus gak ada sama sekali kayak itikat baik untuk mengembalikan barang-barang kamu gak apa-apa akan ada apa di beberapa bulan ke depan yang akan terjadi jadi bayaran-bayaran yang milik kamu itu kan balik lagi ya disini kamu bisa mengalahkan semua rintangan itu ya dengan seorang diri melawan berapa orang empat orang lima orang kamu cewek ibarat kata disini ngelawan cowok ya kan 3 o'sword ya kamu disini melawan yang 7 o'sword kamu bisa ngelawannya biarin aja lawan aja dulu ya kan walaupun misalnya pedangnya banyak kesakit hatiannya banyak kamu cuma punya tiga kayak gitu kamu bisa mengalahkan tujuh orang sekalipun dengan satu pedang atau kamu punya dua pedang pedang satu tuh karena kamu sabar sabar juga kekuatan sabar juga senjata ya kamu punya keikhlasan sabar keikhlasan itu senjata ya kan dan kamu punya doa yang tulus juga itu senjata ya ditambah dengan kamu banyak bersedekah itu senjata oke lima saat lalu kita berperang secara apa basic semua dunia mengalami ya dari satu tempat ke tempat lain ya kan mencoba mempertahankan wilayah masing-masing sampai sekarang kita sudah merdeka tapi apa perang is not the end ada perang batin disini ya perang batin tuh perdukunan santet menyantet ya kan ya ucapan perang mulut perang mulut sampai orang itu sakit karena mulut menderita menderita karena mulut dihina-hina sakit jadi jadi apa dirawat itu batin disiksa terus nah disini pentingnya kekuatan sabar keikhlasan dan doa yang tulus itu ya juga memberikan yang terbaik itu ya memberikan sedikit apa yang kamu miliki itu ya untuk orang-orang yang membutuhkan itu juga senjata itu juga senjatanya aku loh dalam mengatasi permasalahannya aku tidak ada lagi yang kita bisa lakukan senjatanya cuma itu kita sekarang seluruh agama begitu tuh ya kesabaran keikhlasan ya kan saling mendoakan malah tambah sukses ya bener gak makin tinggi usahanya makin banyak sodakonya makin banyak juga rezekinya apa kita ngebuang ngebuang-ngebuang sampah dapat sampah ngebuang-ngebuang yang bagus dapat sebagus ya jangan ngecaci maki orang gak boleh harus doain orang yang udah sakitin kamu tuh sumpah ya mereka itu senang bahagia kayak gitu ya oke oke juga makasih yang udah ngasih aku rokok atau dari Hongkong dikirin dari Hongkong ke Bandung makasih ya buat mas Andri di Hongkong yang pulang ke Indonesia oke nah sekarang apa yang harus disampaikan dari ini ini oke di sini ada kartu yang menyelip ya kamu tuh ada heavenly master kamu tuh orang yang bisa memberikan penerangan untuk orang-orang lain sekitar ya kamu punya jiwa kepemimpinan ya banyak orang-orang yang sayang sama kamu karena kamu bisa membaur gitu orangnya jiwanya tua ini bisa membimbing siapapun yang deket sama kamu dan bisa nyembuhin juga kan kamu juga di sini ada genetik-genetik orang-orang yang bisa nyembuhin juga ya cuman belum bisa kayak ngobrol sama genetiknya masing-masing oke di sana ada huruf N ada huruf I ada huruf H A E O Heo 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 tuh kayak obat obat kamu bisa ngeramu obat saya nyembuhin orang enak banget loh wow nah ini kamu tuh bisa nyembuhin orang oke Heo 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 ada seseorang yang cinta sama kamu ya lost without you katanya gitu tanpa kamu aku merasa hilang tanpamu aku hilang terus ada huruf I oh udah mana lagi ya huruf A ada yang cry somebody crying crying buat kamu ada seseorang yang menangisi kepergian kamu menangisi kebaikan kamu menangisi kasih sayang kamu gitu ada orang disini yang merindukan kasih sayang kamu ya itu ada yang hi sorry kok ada tai tulisannya aduh ada yang mungkin yang kamu sayangi dibalas tai kayak oke apalagi ya hmm L oke tail ada ini tuh disini harusnya ya ini L ya kalau ini sisa tulisan sisa yang gak bisa di masukin karena udah ada di atas ih ada yang iri juga ada yang iri mah biasa hidup lah kalau gak ada yang iri ya gak ada yang mesti kita lakukan dunia ini ya kita harus mempertahankan kita harus mempertahankan eksistensi ya kan harus mempertahankan kemakmuran mempertahankan lapak lapak oke disini ada yang udah ngerasa gimana ya udah kayak tau gak aral aral tuh udah rungsing lah rungsing tau gak rungsing stress gitu stress banget banget disini ya mungkin melihat kamu tuh lebih maju lah lihat kamu itu lebih dewasa gitu lihatnya usahanya kamu juga makin berkembang gitu ya pasti ada yang iri ada yang chills I'm chills out of my mind ada yang disini tuh kayak yang cari-cari gaya gitu cari-cari yang dia bergaya-bergaya gitu pengen kelihatan ya sama kamu gitu cari-cari perhatian lah disini ada yang stalking stalking juga media sosialnya kamu udah biasa ya ada yang beda negara juga ya ada hubungan LDR juga disini ya yang dia itu yakin bahwa kamu tuh orang yang tepat bahwa kamu tuh jodohnya dia kayak gitu orang asing yang suka sama kamu gitu ada yang pengen jadi hero lagunya itu tuh Enrique Iglesias yang hero I wanna be your hero baby ada yang ingin menghapus air matamu ada yang mau membahagiakan kamu disini entah teman atau sahabat juga keluarga ada ya yang mau membahagiakan menyembuhkan batin kamu disini ya terus tau lagi ya ada OST ya original soundtrack original soundtrack ya kamu suka inget dimana lagu-lagu nih misalnya gini kamu tuh soundtracknya lagunya apa waktu sama pasangan kamu ya mantan kamu atau siapapun lagi berduaan tuh ya di cafe ada lagu itu itu dia sedang ingat sama kamu ya pokoknya apapun sesalah apapun ya di masa lalu ya maafkan 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 coba luka hati kamu tuh biar sembuh ya terlepas dari itu kamu mau mau sampai balik lagi kalau mau balik lagi silahkan karena aku tuh gak pernah maksain seseorang untuk enggak kamu kamu harus move on enggak sih kamu yang bisa ngerasainnya kalau ada itikat baik ya kenapa enggak manusiawi kita mah manusia biasa yang harus saling memaafkan satu sama lain tapi mungkin ada beda cerita ya mungkin kamu deket banget cita banget mungkin kamu sekarang lebih ke narik diri lah kamu mulai punya jaga jarak mungkin ya seperti itu ya jangan sampai terjadi lagi terulang lagi jangan sampai melukai kayak gitu nah ini ada pesan saya sedikit ya kalau saya lagi gak bisa tidur aku pesan-pesan aku tulis pesannya ini biar gak lupa biar kalian bisa baca alam semesta hinaan itu sebetulnya Allah ingin memuliakan kamu terus ini lakukan apa yang membuatku yakin ya ini ya kalau ada orang yang dagang lewat roti-roti ya yang kayak gitu ya terus ada yang terus ada yang sambil bawa speaker-speaker kayak nyanyi gitu ada tahu bulat ya kan digoreng 500 ya kan itu tuh ceritanya ada orang yang lagi nyanyi suka nyanyi nyanyinya itu karena untuk supaya mengingat kamu tau nih doa yang kita hendaknya diberkati secara umum karena Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk kita Socrates kalau misalnya kamu nih mengharapkan sesuatu hal yang terlalu tinggi banget ya terus gak dijabah itu berarti gak sesuai sama kemampuan kamu ya kan semua juga harus sesuai sama ukuran setiap orang tuh ukurannya beda-beda ada-ada beda-beda size ya kan kalau misalnya kamu menginginkan yang kaya yang baik yang soleh yang wah pokoknya segalanya itu amin tapi tidak semua orang itu mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya berdoa aja sesuai sama apa yang kamu mampu tapi gak apa-apa bercita-cita setinggi langit ya kamu misalnya pengen bisa keliling dunia gak apa-apa itu bisa jadi doa gitu ya kalau misalnya belum dikehendaki sama Tuhan yang Maha Kuasa itu mungkin bukan yang terbaik ya buat kamu bisa aja kalau kamu tuh di kaya raya naik tinggi di sombong ya gimana ya kan malah jadi masalah banyak kan nah gitu ya jadi apa-apa harus sesuai sama yang kita ini yang bisa kita lakukan kayak gitu terus disini ya jodiaknya ada Taurus ada Cancer Dario Dario Aquarius Carpicorn da Virgo ada semua Secretarius Libra gitu ya itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan ya kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semoga di sonet perbaiki semua hal yang dari hal-hal kecil ya apapun yang kalian inginkan mudah-mudahan dipermudah jalannya jangan-jangan letih juga berusaha jangan letih berdoa harus yakin tentang apa yang kamu yakini ini akan terjadi 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 yang baik-baik semua ya semoga alam semesta merespon semua doa-doa kamu dan diberikan petunjuk ya ada cara-cara dan jalan yang terbaik yang Tuhan berikan ke kamu untuk melewati semua ini makasih udah nonton videonya Jodiak Aquarius sampai ketemu lagi di pembacaan untuk Jodiak Aquarius selanjutnya dadah